Kekuatan adalah hal yang paling penting. Dunia itu kejam, tidak peduli di mana itu, itu sama. Seorang lelaki tua berjalan keluar dari tiga vaksi. Orang tua ini sangat kuat. Persepsi Kincuan sangat kuat sekarang. Dia secara kasar bisa merasakan kekuatannya, atau lebih tepatnya, dia bisa merasakan siapa yang lebih kuat. Orang tua ini adalah keberadaan terkuat yang pernah dilihat Kincuan sejauh ini. Bahkan Raja Naga Ular dan yang lainnya jelas jauh lebih lemah dari orang tua ini. Kincuan dapat merasakan bahwa dia tidak berada di atas alam hidup dan mati setengah langkah. Ini adalah aturan dari sembilan langit. Di sembilan surga, tidak peduli seberapa kuat Anda, bahkan jika Anda adalah alam hidup dan mati, Anda akan ditekan ke alam hidup dan mati setengah langkah. Jadi, dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah alam hidup dan mati setengah langkah, tetapi lelaki tua ini jauh lebih kuat daripada alam hidup dan mati setengah langkah lainnya yang telah dilihat Kincuan. Kincuan tahu bahwa ini adalah orang lain yang ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Dia hanya tidak tahu bagaimana orang tua itu akan menyelesaikannya. Status orang tua ini sangat tinggi. Dia adalah perwakilan yang dipilih oleh tiga faksi. Dia tidak berjalan cepat, bahkan bisa dikatakan sangat lambat. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi serius. Setiap langkah sangat ringan, tetapi memberi orang perasaan bahwa langkah itu sangat stabil dan berat. Kincuan sekarang sedang duduk di anjungan pemancingan. Sekarang masalah ada di depannya, dia bisa mengatasinya dengan tidak berubah. Saat ini, dia bisa menyerang dan bertahan kapan saja. Yah, dia benar-benar memahami inisiatifnya. Masalah ini pasti tidak akan berakhir dengan mudah. Dia punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah menghancurkan pihak lain. Ini tidak akan terlalu sulit bagi Kincuan. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya sekarang, dia bisa melakukannya di masa depan. Yang lainnya adalah membiarkan pihak lain memohon belas kasihan. Dia tidak akan membunuh mereka, tetapi dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup untuk membuat pihak lain berdarah. Atau dia bisa membuat beberapa kondisi yang keras. Singkatnya, dia akan membuat pihak lain bertanggung jawab atas pilihan mereka. Orang tua itu berjalan tidak jauh dari Kincuan dan berhenti. Pada saat ini, Kincuan memperhatikan temperamen lelaki tua itu. Pria ini tampak seperti orang tua. Matanya dalam, tetapi tidak jelas. Mereka lebih acuh tak acuh. Ini adalah monster tua, monster tua yang telah hidup lama sekali. Kincuan tidak tahu seberapa kuat monster tua ini. Apakah dia akan berada di alam hidup dan mati jika dia kembali ke bumi sepuluh arah? Ngomong-ngomong, di sembilan langit, tempat ini pasti merupakan alam hidup dan mati setengah langkah. Halo, anak muda, kamu sangat luar biasa, kata lelaki tua itu perlahan. Kincuan tersenyum, jangan bilang kau di sini hanya untuk memujiku. Orang tua itu memandang Kincuan. Anak muda, nyatakan kondisimu. Kincuan tersenyum pada pria tua itu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kincuan secara alami mengerti. Nyatanya, kalimat ini sudah menunjukkan bahwa pihak lain mengaku kalah, tapi demi martabat terakhirnya. Terkadang, mereka yang tidak rugi tidak takut dengan mereka yang memakai sepatu. Tiga kekuatan utama memiliki banyak aset. Sekarang Kincuan telah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, mereka tahu betul bahwa kemungkinan membunuh Kincuan terlalu kecil dan terlalu berisiko. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain mengambil jalan yang paling stabil, yaitu jalan keluarga Song. Bahkan jika dia harus pergi kali ini dan kembali ke tanah sepuluh arah. Tapi mereka tahu betul bahwa Kincuan cepat atau lambat akan kembali ke tanah sepuluh arah. Jadi, masalah ini tidak akan berakhir setelah mereka pergi dan kembali ke tanah sepuluh arah. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini baru permulaan. Inilah mengapa mereka harus menyelesaikan masalah ini sebelum mereka pergi. Anak muda, aku tahu bahwa kamu akan segera menuju ke tanah sepuluh arah. Tiga faksi adalah temanmu, teman sejati. Kata orang tua itu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang butuh teman, terlebih lagi di negeri sepuluh arah. Pria tua itu berkata dengan serius. 2862. Meski kata-katanya benar, penyakit ini tidak berarti bisa menggerakkan Kincuan. Kurasa teman sepertimu tidak bisa banyak membantuku. Kupikir meskipun aku pergi ke Sifanglen, aku akan punya teman yang lebih baik untuk dipilih. Kincuan tersenyum. Hati lelaki tua itu setenang air. Dia tidak merasa marah karena kata-kata Kincuan. Dia telah hidup lama sekali dan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia sama sekali tidak merasakan apa-apa tentang hal-hal itu. Setiap orang memiliki nilai mereka sendiri, bahkan jika itu adalah orang yang paling biasa. Meskipun tiga kekuatan besar kita tidak dianggap banyak di tanah sepuluh arah, situasinya di luar imajinasimu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya perahu kecil di lautan kemanapun kamu pergi. Percayalah, tidak ada salahnya berteman dengan kami. Lagi pula, kami tidak membuatmu rugi. Apalagi jika tiga kekuatan besar benar-benar ingin bersaing, kamu masih belum cukup baik, kata lelaki tua itu perlahan. Aku orang jahat, aku tidak bisa dianiaya. Kincuan tersenyum. Kamu tidak berpikir kita dianiaya, kata orang tua itu. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dikatakan. Kincuan tersenyum. Kincuan tidak akan membiarkan mereka menggertaknya. Jika mereka tidak bisa menggertaknya, mereka hanya akan memberinya sup ayam beracun. Seperti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu murah di dunia? Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ini adalah harga. Pria tua itu menghela nafas. Dia ingin berdamai tanpa membayar apapun. Bagaimanapun, mereka pergi. Anak muda, bicaralah. Saya pikir Anda juga ingin berdamai. Kata orang tua itu. Aku tidak mau. Kincuan menggelengkan kepalanya. Bagi Kincuan untuk berbicara, sepertinya Kincuan menginginkan sesuatu. Sekarang, mereka memohon Kincuan untuk berdamai dan bukan Kincuan yang mencari mereka. Jadi, Kincuan tidak berbicara. Aku tidak akan menghentikanmu. Anda dapat pergi dan kembali ke Sifanglen. Kincuan juga sama. Semakin mereka tidak bisa pergi, semakin mereka tidak bisa. Pria tua itu memandang Kincuan dan menghela nafas betapa liciknya pemuda ini. Tapi kalau dipikir-pikir, agar dia bisa sejauh ini di usia yang begitu muda, dia pasti harus licik. Saya memiliki teknik kultivasi di sini. Saya yakin Anda akan membutuhkannya. Kata orang tua itu. Saat dia berbicara, lelaki tua itu melemparkan manual rahasia ke Kincuan. Itu pasti melampaui sembilan surga bumi. Kincuan meliriknya. Ular itu bergerak. Ini adalah satu set teknik gerakan. Kincuan kehilangan minat. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkannya ke orang tua itu. Penatua tidak terkejut. Dia hanya menguji air dan melihat reaksi Kincuan untuk melihat apakah dia bersedia melakukannya. Jika Kincuan melemparkannya kembali tanpa melihatnya, dia harus memikirkannya dengan hati-hati. Ketika dia melihat Kincuan telah membacanya, dia mungkin tidak puas dengannya. Apakah gerakan ular gesit adalah panduan rahasia yang bagus? Tapi bagi sebagian orang, mungkin tidak. Orang tua itu tidak yakin apakah itu karena Kincuan tidak membutuhkan manual rahasia atau karena dia tidak puas dengan itu. Lagi pula, dia tidak peduli sama sekali. Orang tua itu tahu bahwa Kincuan memiliki nafsu makan yang besar. Ini adalah pertama kalinya, tetapi jika lain kali sama, dia mungkin tidak akan memberinya kesempatan lagi. Jadi, kali ini, lelaki tua itu melemparkan sebuah manual rahasia dan sebuah item. Manual rahasianya adalah emas. Satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Benda itu adalah batu yang dipenuhi dengan spiritualitas. Kincuan melihatnya. Matanya menyala. Angkat permata. Seperti namanya, itu bisa langsung menaikkan harta satu tingkat. Bahkan harta karun teratas pun bisa. Namun, dia tidak yakin berapa banyak peningkatannya, tapi itu pasti akan meningkatkan nilai seseorang. Dapat dikatakan bahwa benda ini sangat berharga, terutama ketika seseorang memiliki harta, harta yang kuat, dan harta yang tinggi. Jika seseorang tidak memiliki harta, maka benda ini tidak berguna. Kincuan memiliki banyak harta, beberapa harta karun teratas. Jadi, benda ini sangat berharga bagi Kincuan. 2863. Permata ini sangat bagus dan Kincuan sangat menyukainya. Benda ini sangat berharga. Banyak orang bahkan akan berjuang sampai mati untuk itu. Apalagi bila Anda memiliki harta yang sangat berguna bagi Anda, permata itu akan semakin berharga. Lagi pula, meningkatkan harta akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi pemiliknya. Kincuan tergoda. Kincuan merasa permata ini sudah cukup. Adapun tiga faksi, dia tidak harus memusnahkan mereka. Dia tidak harus membunuh banyak orang. Apalagi, dia sudah membunuh banyak dari mereka. Adapun wajahnya, Kincuan sudah mendapatkannya kembali. Sekarang lelaki tua itu datang ke sini untuk bernegosiasi dan bahkan mengambil kompensasi, dia sudah menundukkan kepalanya. Jika Kincuan mengalami kerugian besar, maka dia pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Sebenarnya, bahkan jika mereka tidak datang untuk bernegosiasi, Kincuan tidak akan memusnahkan seluruh sekte mereka. Paling banyak, dia akan membunuh beberapa ahli mereka di masa depan. Sekarang, dia bisa berhenti. Dia hanya perlu menenangkan dirinya sendiri. Orang tua itu memandang Kincuan. Bahkan, hatinya berdarah. Dia selalu enggan menggunakan benda ini. Dia selalu ingin menunggu sampai dia menemukan harta karun tertinggi sebelum menggunakannya. Lagi pula, terlalu boros untuk menggunakannya pada harta acak. Orang harus tahu bahwa banyak harta yang jauh lebih berharga daripada permata ini. Permata kenaikan ini disiapkan untuk harta terbaik. Melihat Kincuan menerimanya, dia menghela nafas lega. Dia tahu bahwa masalah ini bisa besar atau kecil, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk menyelesaikan masalah tanpa membayar sesuatu. Di masa depan, jika mereka menjadi kuat dan mengingat masalah ini, mereka pasti akan datang ke sekte untuk pamer. Ini adalah sifat manusia. Jika mereka tidak hati-hati, sekte itu akan musnah. Dia sudah lama hidup dan hal-hal seperti itu tidak aneh. Dia telah melihat berkali-kali di mana sebuah sekte tidak perlu dimusnahkan. Tetapi karena emosi mereka, mereka tidak mau menundukkan kepala. Ketika Anda tidak sebaik orang lain, tidak memalukan untuk menundukkan kepala. Namun, wajah yang sudah hilang menyebabkan masalah. Mereka mengatakan bahwa itu adalah harga diri mereka, tetapi pada akhirnya, itu menjadi sumbu yang menyebabkan kehancuran sekte tersebut. Kincuan memandang lelaki tua itu dan tersenyum, mari kita lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Pria tua itu tersenyum. Di masa depan, ketika kamu pergi ke negeri sepuluh arah, kamu bisa datang dan menemukanku. Satu teman lagi, satu jalan lagi. Mungkin aku bisa membantumu. Aku tahu kamu tidak menyukai mereka, tapi tidak semuanya seperti itu. Seperti ini. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Saya akan berpikir tentang hal ini. Orang tua itu mengangguk dan pergi. Orang-orang dari tiga kekuatan besar juga pergi. Masalahnya di sini sudah selesai, jadi mereka tentu saja harus kembali. Saat itu, dia datang ke sini untuk gua surga terberkati. Tidak ada yang tahu seberapa besar keuntungan mereka pada akhirnya, tetapi semua orang tahu bahwa yang paling diuntungkan adalah Kincuan. Banyak orang melihat bahwa Kincuan telah memperoleh banyak harta. Pada akhirnya, tiga kekuatan besar itu bahkan memberikan harta Kincuan untuk berdamai. Ini juga membuat reputasi Kincuan semakin kuat. Pasti ada lima orang di sembilan surga yang bisa bersaing dengan Kincuan. Di tengah kerumunan, Tuan Muda Changlan memasang ekspresi rumit. Bahkan setelah menjadi seperti ini, dia tetap tidak bisa mengunggulinya. Tuan Muda Changlan sekarang berada di Nirvana Great Circle. Tapi binatang jinak Kincuan semuanya berada di alam hidup dan mati setengah langkah. Ini terlalu menakutkan. Tuan Muda Changlan tahu bahwa hewan peliharaan Kincuan sangat menakutkan. Dia selalu tahu bahwa mereka berdua pernah menjadi sahabat, dan dia tahu banyak kartu truf dan harta karun. Saat itu, mereka berdua merasa bisa menjadi teman baik seumur hidup, namun mereka tidak menyangka takdir akan mempermainkan mereka lagi. Misi Hal ini sangat rumit. Misalnya, Kincuan merasa dia tidak bisa melepaskannya. Demikian pula, sulit bagi Tuan Muda Changlan untuk melakukannya. Seringkali, seperti ini, dia tidak bisa menahannya. 2864 Tuan Muda Changlan terlihat tenang, tetapi hatinya sedang kacau. Dia masih tidak bisa mengikutinya. Meskipun dia telah menjadi seperti ini, dia masih tidak bisa mengikuti. Ketika dia menerima warisan, dia secara alami banyak mempertimbangkan dan banyak berpikir. Pada akhirnya, dia tetap memilih kekuatan. Orang harus hidup untuk diri mereka sendiri. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dia awalnya berpikir bahwa dia dapat menekan Kincuan, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Kincuan sangat nyaman sekarang. Tidak peduli apa, tiga kekuatan utama telah menundukkan kepala. Itu sudah cukup. Selain itu, dia memiliki panen yang bagus. Kali ini, Kincuan mendapat banyak uang dari gua surga yang diberkati. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana menggunakan permata Tauti. Awalnya, Kincuan memikirkan batu binatang abadi Tauti. Ini adalah harta karun. Tanpa ragu, itu bisa membuat semua binatang jinaknya lebih kuat darinya di tiga alam kecil. Ini menakutkan. Bukan tidak mungkin binatang yang dijinakkan jauh lebih kuat dari tuannya, tapi itu sangat jarang, terutama jenis yang jauh lebih kuat. Itu terlalu langka dan bisa dianggap sebagai pertemuan kebetulan. Bagaimanapun, menjinakkan binatang terutama bergantung pada diri sendiri. Beberapa binatang jinak tidak akan dijinakkan bahkan jika seseorang membantu mereka. Bahkan jika mereka memilih untuk mati, mereka tidak akan mengikuti yang lemah. Dalam keadaan normal, binatang buas yang dijinakkan biasanya perlu dikalahkan sebelum mereka dijinakkan. Jadi dalam keadaan normal, binatang jinak tidak sebaik tuannya. Sebagian besar waktu, itu hampir sama. Ini sebagian besar waktu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seorang pahlawan membutuhkan bantuan. Jika Anda memiliki beberapa binatang jinak yang mirip dengan kekuatan Anda, perasaannya akan berbeda. Kekuatan batu binatang abadi Tauti terletak pada paksaannya. Menjadi tiga alam kecil lebih tinggi dari tuannya tidak berarti itu tidak mungkin. Tiga alam kecil sudah sangat menakutkan. Dunia kecil bisa seperti langit dan bumi. Bagi kebanyakan orang, penindasan alam kecil seperti parit alami yang tidak bisa diseberangi. Apalagi tiga alam kecil. Jadi, hanya berdasarkan perbedaan tiga alam kecil, batu binatang abadi Tauti ini adalah harta karun. Awalnya, hal pertama yang dipikirkan kincuan adalah meningkatkan harta ini. Namun baru-baru ini, dia menemukan bahwa perbedaan dari tiga alam kecil ini tidak dapat disilangkan, atau bahkan beberapa alam kecil khusus. Sebenarnya, kincuan mengerti. Lagi pula, tiga alam kecil tidak bisa dibandingkan dengan satu alam besar atau beberapa alam kecil khusus. Namun, peningkatan itu masih ada. Jika dihitung menurut alam minor normal, ia masih akan melebihi tuannya dengan tiga alam minor. Sekarang dia memikirkannya, kincuan merasa bahwa bahkan jika dia menggunakan race gem untuk mengupgrade Tauti Immortal Beast Stone, tingkat upgradenya akan terbatas. Ini mungkin terkait dengan hukum langit dan bumi. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak meningkatkan batu binatang abadi Tauti. Saat ini, dia memiliki cukup Tauti Immortal Beast Stone. Pertimbangan kedua adalah Divine Beast Arraya Stoney. Ini untuk meningkatkan kekuatan formasi. Tak perlu dikatakan, formasi Arraya sangat kuat. Kincuan telah menggunakan formasi susunan untuk menyelesaikan banyak krisis, dan bahkan dapat dikatakan bahwa setiap krisis mengancam jiwa. Oleh karena itu, formasi susunan juga merupakan kartu truf yang kuat untuk kincuan. Batu mata Arraya binatang suci secara langsung meningkatkan kekuatan formasi susunan kincuan beberapa kali. Apakah itu dalam hal mematikan atau pertahanan, itu tergantung pada jenis formasi susunan. Selain itu, ada juga Formation Deforming Beast dan budidaya formasi kincuan sendiri. Pada prinsipnya, meningkatkan batu mata Arraya binatang suci adalah pilihan yang baik. Namun, masih ada masalah. Formasi susunan kincuan sudah cukup sekarang, dan orang biasa tidak akan dapat merusak formasi susunannya. Jika dia menggunakan harta khusus itu, meski sedikit lebih tinggi, dia pasti bisa memecahkannya. Oleh karena itu, kincuan masih memutuskan untuk tidak mengupgrade batu mata Divine Beast Arraya binatang suci. Kemudian, kincuan melihat lima elemen dewa dan buddha. Ini juga harta karun. 2865. Tingkatkan harta itu. Lima elemen buddha. Sebenarnya, lima elemen buddha ini telah ditingkatkan satu kali. Mereka bukanlah lima elemen buddha sebelumnya. Mereka kemudian ditingkatkan menjadi lima elemen buddha. Sekarang, mereka adalah lima elemen buddha. Saat menyerang atau bertahan, mereka memiliki kemampuan untuk menahan lima elemen. Orang harus tahu bahwa pengekangan itu sangat kuat. Pengekangan terendah bisa menahan 20% dari kemampuan lawan. Ini juga berarti bahwa saat menyerang, jika kelima elemen tersebut dilawan, maka kerusakannya dapat ditingkatkan setidaknya 20%. Jika bertahan, jika kelima elemen dilawan, maka damage akan berkurang 20%. Ini adalah keuntungan besar. Oleh karena itu, kincuan memikirkannya dan merasa bahwa buddha lima elemen ini dapat ditingkatkan. Manfaatnya harus besar. Tanpa ragu, kincuan memutuskan untuk meningkatkan lima elemen buddha. Meningkatkan Permata kenaikan memancarkan cahaya gemilang yang menyatu dengan lima dewa elemen dan buddha. Cahaya tujuh warna itu sangat menyilaukan. Cahaya semacam itu membuat orang merasa kuat dan suci. Satu pandangan dan orang bisa mengatakan bahwa itu luar biasa. Tidak lama kemudian, lingkaran cahaya itu menghilang dan lima elemen buddha menjadi lebih tebal dan kemasan. Tapi melihat dari dekat, orang bisa melihat lingkaran cahaya warna-warni yang redup di dalam cahaya kemasan. Kincuan merasakannya dan matanya berbinar. Manfaat upgrade sangat besar. Ada perubahan besar. Budha lima elemen awalnya perlu menggunakan lima elemen mereka sendiri untuk menghancurkan lawan. Hanya ketika lima elemen melawan satu sama lain, kekuatan pengekangan dapat ditampilkan. Tapi sekarang, setiap serangan terhadap salah satu dari lima elemen akan memiliki efek pengekangan. Ini sangat kuat. Kincuan tidak perlu memikirkan cara memecahkannya. Bagaimanapun, situasinya berubah dengan cepat dalam pertempuran. Dan jika dia salah menggunakannya, dia akan dimentahkan oleh lawan. Semuanya memiliki lima elemen. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak berbentuk. Namun, Kincuan tidak tahu berapa banyak dari mereka yang benar-benar tidak terlihat, dan apakah mereka ada atau tidak. Sekarang, selama Kincuan menyerang, itu berarti kekuatannya akan meningkat setidaknya 20%. Dan ketika dia terkena serangan, itu akan mengurangi kerusakan lawan setidaknya 20%. Kali ini, keluaran kerusakan dan pertahanan Kincuan sekali lagi mengalami perubahan besar. Meskipun dia belum mencapai alam hidup dan mati setengah langkah, kekuatan tempurnya saat ini tidak lebih lemah dari alam hidup dan mati setengah langkah. Ini adalah kekuatan harta karun. Terutama karena sangat cocok untuk Kincuan. Ditambah dengan kemampuan Kincuan, kombinasi ini hampir menyebabkan perubahan kualitatif. Kincuan sangat senang. Dia sangat puas. Kesempatan seperti ini tidak mudah didapat. Lagi pula, harta karun tertinggi seperti lima elemen Buddha sangatlah langka. Ya, ini adalah Buddha harta karun tertinggi. Itu hanya menjadi Buddha lima elemen setelah naik level sekali. Lima elemen dewa dan Buddha harus melalui peningkatan permata lagi untuk mendapatkan kemampuan mereka saat ini. Lagi pula, Gem of Ascension adalah barang yang sangat berharga. Itu sama untuk dewa dan Buddha. Keduanya bisa dihitung tiga kali. Hanya ketika tiga peluang besar datang bersamaan, mereka dapat memiliki kemampuan yang begitu kuat. Di masa lalu, lima elemen Buddha ilahi memiliki kemampuan untuk melindungi hidupnya. Belakangan, ia memiliki kemampuan lima elemen. Sekarang, setelah peningkatan, ia memiliki kemampuan untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Dewa Buddha lima elemen saat ini benar-benar berbeda dari dewa Buddha lima elemen sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dewa Buddha lima elemen saat ini beberapa kali lebih berharga dari sebelumnya. Inilah perbedaannya. Keadaan pikiran Kincuan menjadi semakin stabil. Bahkan, dia merasa sangat stabil sebelumnya. Inilah alasan mengapa dia begitu kuat. Sekarang, bisa dikatakan bahwa dia sedang duduk di atas anjungan pemancingan. Di Tanah Sembilan Surga, Kincuan dapat mengatakan bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman baginya. 2866 Kincuan merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Dia merasa benar-benar santai dan tak kenal takut. Meskipun banyak orang mengatakan bahwa mereka tidak takut, dia bahkan tidak takut mati, jadi apa yang harus ditakuti? Sebenarnya banyak orang yang tidak takut mati, tapi takut sakit, takut tidak bisa bernafas, takut tidak bisa. Sebenarnya, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang menakutkan adalah ketika Anda ingin mati tetapi tidak bisa. Hanya ketika seseorang kuat sampai batas tertentu barulah mereka tidak takut. Beberapa pemimpin sekte, penguasa negara, del, bahkan jika mereka berada di posisi tinggi, bahkan jika mereka adalah tuan, mereka masih akan khawatir. Mereka khawatir orang-orang akan berkomplot melawan mereka dan mereka akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Mereka khawatir orang-orang akan memikirkan mereka dan mereka akan dihianati dan dibunuh. Setiap tahap memiliki levelnya sendiri dan setiap alam memiliki lebih dari satu orang. Seseorang mungkin kuat tetapi ketika menghadapi banyak orang dari alam yang sama, akan ada banyak waktu. Bahkan akan ada orang yang levelnya lebih tinggi darinya. Semuanya berakhir di sini. Kincuan tidak berencana meninggalkan sembilan langit. Lagi pula, dia belum mencapai setengah langkah ke alam hidup dan mati atau bahkan alam hidup dan mati. Dia tidak berencana untuk pergi sekarang. Apalagi jika dia pergi, maka token itu akan kehilangan efeknya. Tapi sekarang, Buddha lima elemen Kincuan dapat menggantikan beberapa kemampuan token. Kemampuan Buddha lima elemen bersama dengan mata dewa emas menantang surga bagi Kincuan. Selama kekuatannya meningkat, dia tidak akan takut kemana-mana. Sekarang, dia masih perlahan berkembang di sembilan langit. Apalagi, sembilan langit sangat besar. Itu tidak berarti bahwa itu telah sepenuhnya dieksplorasi. Masih banyak tempat yang tidak diketahui di sembilan surga yang luas. Kincuan bahkan merasa bahwa yang disebut tanah Sifang mungkin milik sembilan langit. Hari ini, seseorang datang dari Sifang Len ke Nine's Kiss. Kincuan merasa mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Jadi, Kincuan merasa bahwa dia perlahan bisa berkembang di sini. Misalnya, jika seseorang tidak membuka mata, maka dia akan bisa mendapatkan harta dan persahabatan. Di masa depan, saat dia pergi ke Sifang Len, mungkin ada banyak orang di sana yang akan menjadi temannya. Tidak peduli teman macam apa mereka, jika mereka takut padanya dan lebih suka menyerahkan sesuatu untuk mendapatkan persahabatannya, maka mereka pasti akan memenuhi tugas mereka sebagai teman. Memikirkannya, dia merasa itu bukan ide yang buruk. Dia bisa membuka jalan agar lebih mudah baginya untuk mencari nafkah di Sifang Len di masa depan. Orang tua itu mengatakan bahwa tidak mudah untuk bertahan hidup di tanah sepuluh arah, dan ini seharusnya benar. Lagi pula, tidak mudah bertahan hidup di manapun, terutama Kincuan, yang telah menyebabkan orang-orang dari tanah sepuluh arah kehilangan muka. Ini pasti akan menyebabkan beberapa orang dari sepuluh arah tanah untuk melihat Kincuan dengan permusuhan. Jika Kincuan pergi ke Sifang Len, pasti akan ada orang yang mencari masalah. Bahkan jika Kincuan berada di sembilan surga, masih akan ada orang yang datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Kincuan, bukan untuk hal lain, tetapi untuk apa yang disebut wajah tanah sepuluh arah. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka mewakili sepuluh tanah, tetapi mereka tidak tahan dengan orang-orang dari sembilan surga yang begitu terkenal. Ketiga wanita itu sekarang tahu bahwa Kincuan sangat kuat, tetapi sejauh mana Kincuan kuat, mereka tidak begitu jelas. Tapi itu sudah cukup. Saat ini, kekuatan ketiga wanita itu juga cukup bagus. Seperti Kincuan, mereka semua berada di alam nirvana. Kincuan tidak berpikir bahwa akan menjadi masalah bagi mereka untuk mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Bahkan alam hidup dan mati bisa dicapai. Namun, pada prinsipnya, alam hidup dan mati tidak dapat muncul di sembilan langit. Lagipula, mereka bahkan belum pernah berada di alam nirvana sebelumnya. Ini adalah aturan langit dan bumi. Kecuali seseorang melawan langit dan melanggar aturan, itu lebih sulit daripada naik ke surga. Namun, alam hidup dan mati setengah langkah harus dimungkinkan. Alam hidup dan mati hanya bisa ditembus di tanah sepuluh arah. 2867 Dia mungkin benar-benar perlu pergi ke domain sepuluh arah untuk menerobos ke alam hidup dan mati. Namun, Kincuan belum mencapai alam hidup dan mati setengah langkah, jadi dia bisa sepenuhnya tinggal di sembilan langit. Selain itu, tidak masalah apakah dia pergi ke tanah Sifang atau tidak. Tidak ada yang mendesak menunggunya di tanah Sifang. Sekarang dia memiliki Cusi dan Kingsu di sini, dia merasa mungkin dia bisa tinggal di sini selamanya. Adapun misinya, dia bisa memperkuat Wargat Temple di Nine Heavens. Ini tidak sulit, dan dia memiliki kemampuan sekarang. Jadi dia tidak tahu apa yang harus dia pilih sekarang. Karena tidak mudah untuk memilih, maka dia tidak akan memilih. Bagaimanapun, dia tidak akan pergi ke Sifang Lens sekarang. Bahkan jika dia ingin pergi di masa depan, dia pasti tidak akan pergi sekarang. Oleh karena itu, Kincuan segera santai dan menikmati hidup. Sebelumnya, dia khawatir dan khawatir, tetapi sekarang, dia benar-benar bisa santai. Sebelumnya, dia tidak hanya tidak dapat menemukan orang yang dia cari, dia bahkan merasakan bahaya menekannya. Sekarang semuanya hilang. Meskipun mungkin ada lebih banyak orang dari tanah sepuluh arah yang datang ke sini, dan sudah pasti mereka ada di sini untuknya. Tapi dia benar-benar tidak khawatir atau takut sama sekali. Pada periode waktu berikutnya, sembilan surga menjadi damai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Kera bukan lagi tandingan Kincuan dalam pertarungan satu lawan satu. Raja Kera bukanlah binatang jinak Kincuan. Itu hanya bisa dianggap sebagai teman Kincuan. Tapi sekarang, Raja Kera mau mengikuti Kincuan. Singkatnya, Raja Kera telah membantu Kincuan sebelumnya, jadi tidak salah jika mereka berteman sekarang. Selain itu, Raja Kera juga merupakan orang yang bernasib baik. Dia seharusnya menjadi orang yang sekarat, tetapi siapa yang mengira dia akan terlahir kembali dari tubuh Raja Kera. Raja Kera juga mati. Dia tepat waktu. Keduanya pasti akan mati, namun mereka berhasil bertahan hidup sedemikian rupa. Mungkin ini adalah keajaiban hidup. Meskipun Kincuan akan berkultivasi setiap kali dia menghadapi krisis, dia saat ini terjebak di antara tiga wanita. Sebenarnya, ada dua dari mereka. Divine Phoenix telah menunjukkan sikapnya, dan Kincuan tidak berniat mengecewakannya. Terkadang, rasionalitas tidak berguna. Seringkali, apa yang menurut Anda bukan yang terbaik? Mereka terlalu luar biasa. Kincuan merasa bersalah. Tetapi dia tahu bahwa beberapa hal telah ditakdirkan. Cusi, King Zhu, dan Tante Huangqing kembali ke kuil wanita misterius sembilan surga. Namun, mereka berdua berada di kota suci, dan jarak di antara mereka hanya sejengkal. Namun, Divine Phoenix berada di bawah atap yang sama dengan Kincuan. Namun, meskipun Divine Phoenix berani, dia masih sedikit pendiam. Setelah berkultivasi, Kincuan mandi. Divine Phoenix sudah menyiapkan makanan. Itu sudah menjadi kebiasaan. Lagi pula, di sepanjang jalan, keduanya sangat diam-diam dan akrab satu sama lain. Namun, sejak wanita ini diam-diam mencium Kincuan saat itu, ekspresi Kincuan telah berubah. Baru saat itulah Kincuan benar-benar memahami pikiran wanita ini. Sebelumnya, dia terutama merasa bahwa latar belakang wanita ini misterius. Setelah tidur selama ribuan tahun, dia mungkin berbeda dari orang biasa. Kincuan tidak berpikir bahwa semua orang akan menyukainya. Selain itu, dia sudah memiliki beberapa wanita, dan masing-masing dari mereka adalah kecantikan yang tiada taraf. Karena itu, dia tidak berniat mengambil inisiatif untuk mengejar siapapun. Semuanya terserah takdir. Sekarang, Divine Phoenix mungkin adalah keberadaan takdir. Melihat wanita yang tersenyum itu, Kincuan juga tersenyum. Divine Phoenix duduk di seberang Kincuan. Matanya yang indah menatap Kincuan. Wanita itu seperti air, seseorang tidak akan pernah bosan melihat wanita cantik. Kulit mereka seperti batu giyok dan salju, dan mata indah mereka sehitam tinta dan seterang bintang. 2868 Kincuan menatap wanita itu, dan wanita itu kembali menatap Kincuan. Matanya yang indah selembut air. Divine Phoenix adalah tipe wanita dengan sikap paling mirip Dewi. Dia murah hati, tapi tatapan lembut ini membuat Kincuan merasa sedikit kewalahan. Sebenarnya dia juga tahu kalau wanita ini hanya akan memandangnya seperti ini. Dia tidak pernah melihat orang lain seperti ini. Wanita itu tersenyum dan menatap Kincuan. Pikirannya dipenuhi dengan banyak pikiran. Dahulu kala, dia telah diselamatkan oleh Kincuan. Karenanya, Kincuan secara alami memiliki ingatan terdalam. Namun, setelah perpisahan ini, dia tahu akan terlalu sulit untuk bertemu dengannya lagi. Keduanya bukan berasal dari dunia yang sama. Selain itu, dia masih memiliki perseteruan darah laut dalam, jadi dia tidak akan terlalu dekat dengan Kincuan. Lagipula, dia bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Adapun rahmat penyelamat hidup Kincuan, dia berpikir untuk membayarnya kembali. Waktu berlalu, dia tidak berharap untuk bertemu dengannya lagi. Dia sangat terkejut saat bertemu Kincuan lagi. Dia terkejut, tetapi juga terkejut. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Kincuan telah membantunya membalas dendam. Ini adalah batu terbesar di hatinya. Sekarang kebencian telah menghilang dan banyak hal telah berubah seiring berjalannya waktu, dia masih sendirian dan sendiri. Di masa lalu, dia bisa mengandalkan kebencian untuk hidup. Itu mendukungnya untuk hidup kuat. Tapi sekarang kebencian telah hilang, dia pikir dia akan kosong. Lagipula, ini bukan era yang dia kenal. Bahkan jika dia masih bisa melihat ekornya, masih banyak orang dari zaman itu yang masih hidup. Namun, sangat sedikit dari mereka yang bisa berinteraksi dengannya. Namun, dia sekarang memiliki pilar dukungan baru. Kincuan. Dan sekelompok teman yang telah menjadi dekat dengannya dari waktu ke waktu. Dia tidak lagi kesepian seperti pada awalnya. Yang terpenting, dia memiliki Kincuan sekarang, terutama setelah dia mengungkapkan perasaannya. Dia tidak menyangka akan jatuh cinta pada Kincuan. Divine Phoenix datang. Kincuan menundukkan kepalanya dan makan dengan canggung. Bagaimanapun, dia telah menatapnya dengan linglung. Dia hanya mengaguminya. Dia menatapnya karena dia tampan. Beberapa tertarik dengan kelembutan dan kehangatan di matanya. Divine Phoenix hanya berhenti saat wajahnya hendak menyentuh wajah Kincuan. Apakah itu terlihat bagus? Tanya Divine Phoenix sambil tersenyum. Napasnya berbau seperti anggrek dan langsung menyentuh wajah Kincuan. Perasaan ini sangat bagus. Kincuan mendongak dan mata mereka bertemu. Apalagi hidung mereka saling bersentuhan. Itu sangat ringan. Pada saat itu, perasaan itu menyebar dari hidungnya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Divine Phoenix tersipu. Dia secara naluriah mundur. Ayo makan, ayo makan. Divine Phoenix berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya pemalu, tapi dengan wajah merah, dia masih berpura-pura kuat dan menatap Kincuan. Matanya yang cantik, seksi, dan lembut dipenuhi dengan kepanikan, tekat, dan penghindaran. Kincuan mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Divine Phoenix tersenyum bahagia. Dia bisa melihat apa yang diinginkannya. Dia sangat bahagia, sangat bahagia. Kincuan tersenyum saat melihat bentuk mungil dari wanita besar ini. Kincuan sedang mempertimbangkan apakah akan makan atau melakukan hal lain terlebih dahulu. Tapi saat ini, Tante Huangqing masuk dari luar. Divine Phoenix buru-buru menarik tangannya dari tangan Kincuan. Tante Huangqing tersenyum saat dia melihat ke Kincuan dan kemudian ke Divine Phoenix. Mengapa wajah kakak begitu merah? Tante Huangqing tersenyum licik. Divine Phoenix dan Tante Huangqing sudah saling kenal sejak lama. Sekarang, mereka sangat dekat, seperti saudara kandung. Terutama karena hubungan mereka dengan Kincuan. Oleh karena itu, dia secara alami tahu bahwa Tante Huangqing sengaja menggodanya. Dia memelototinya dengan kesal. Kincuan mengubah topik saat ini. Kakak, apakah kamu sudah makan? 2869. Tante Huangqing duduk di meja. Dia tidak berbicara tentang topik sebelumnya. Kincuan memandang Tante Huangqing dan merasa ada yang harus dia lakukan. Sebenarnya, makanannya hampir habis. Tante Huangqing memandang Kincuan dan Godly Phoenix dan berkata, orang-orang dari Ten Directions Land ada di sini lagi. Kincuan mengira itu adalah sesuatu yang serius. Kincuan tidak khawatir tentang hal seperti itu. Tidak peduli siapa itu, selama mereka datang ke Nine Heavens Land, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan mereka. Karena itu, dia tersenyum, tidak apa-apa. Jangan khawatir. Tante Huangqing dan dua lainnya tidak cukup kuat. Bahkan jika Cusi dan Kingzu memiliki token Permaisuri Agung, itu tidak cukup untuk melawan orang-orang dari Negeri Sepuluh Arah. Pada prinsipnya, orang terkuat dari Tanah Sepuluh Arah dapat mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Mereka hanya sedikit jauh dari alam hidup dan mati. Kekuatan ini telah jauh melampaui kultifasi Nirvana Perfect Realm mereka. Alam hidup dan mati setengah langkah jauh lebih kuat dari tingkat sempurna alam Nirvana. Satu token Permaisuri Agung tidak cukup untuk menutupi celah itu. Kincuan dapat melawan mereka karena dia tidak hanya memiliki Domain Lord token, tetapi dia juga memiliki God Eye Immortal Might dan Five Elements Buddha. Dengan ketiga kemampuan ini bersama-sama, bahkan alam hidup dan mati setengah langkah tidak akan cukup. Tantai Huangqing masih sedikit khawatir. Dia tahu bahwa Kincuan kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Kincuan memiliki modal untuk tidak bermoral. Bahkan jika Kincuan telah mengalahkan alam hidup dan mati setengah langkah sebelumnya, itu tidak berarti bahwa dia bisa mengalahkan semua alam hidup dan mati setengah langkah sebelumnya. Di ranah yang sama, perbedaan kekuatan tempur bisa seperti langit dan bumi. Perbedaannya tidak terbayangkan. Siapa yang bisa menjamin bahwa orang-orang dari Ten Directions Land tidak istimewa? Misalnya, seseorang yang dapat melanggar aturan langit dan bumi, atau untuk sementara melanggar aturan untuk mencapai alam hidup dan mati di tanah sembilan surga. Ini bukan tidak mungkin. Prinsipnya, aturan bisa dilanggar, meski itu aturan langit dan bumi. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang disebut aturan langit dan bumi ditetapkan oleh manusia. Yang kuat menetapkan aturan, dan ketika mereka cukup kuat, mereka dapat melanggar aturan dan membentuknya kembali. Karena itu, semuanya berdasarkan prinsip. Pada prinsipnya, Kincuan bisa dikatakan tak terkalahkan di sembilan surga. Tentu saja, penghalang ini juga bisa ditembus. Misalnya, jika lawan juga memiliki harta, bakat, dan kemampuan yang tidak lebih lemah dari Kincuan, dan jika mereka memiliki peluang yang lebih besar dan masih berada di alam hidup dan mati setengah langkah. Ketika situasi seperti itu terjadi, Kincuan bukanlah tandingannya. Meskipun kemungkinan situasi seperti itu sangat-sangat kecil, bukan berarti tidak ada. Faktanya, pertemuan kebetulan Tuan Muda Changlan hanya sedikit lebih sedikit dari pertemuan Kincuan. Jika Tuan Muda Changlan tidak bertemu Kincuan, mungkin dia akan menjadi eksistensi lain yang benar-benar menjadi pusat perhatian. Selama dia tidak bertemu Kincuan, dia akan menjadi protagonis sejati dalam hidupnya. Sayang sekali dunia ini begitu luas dan tak terbatas, tetapi mereka berdua harus bertemu. Kita tidak bisa gegabuh. Tanah Sepuluh Arah adalah tempat yang sangat misterius. Kita tidak bisa meremehkan orang-orang yang datang dari sana. Orang-orang yang datang kali ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan tiga kekuatan besar dan keluarga Song, kata Tantai Huang Ching dengan serius. Kincuan mengangguk, baiklah. Ini adalah sesuatu yang harus dia terima. Bahkan seekor singa harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan seekor kelinci, belum lagi orang yang dia temui lebih kuat dari Kincuan dalam hal alam. Hanya saja Kincuan memiliki kemampuan untuk menantang mereka yang lebih kuat darinya. Apakah ada berita lain tentang orang-orang dari Tanah Sepuluh Arah? Kincuan bertanya. Tidak, saya hanya mendengar bahwa mereka terlihat sangat cepat, kata Tantai Huang Ching. Cepat. Kincuan sedikit mengernyit, kemampuan Kincuan untuk menahan serangan sangat kuat, dan kemampuannya untuk melarutkan serangan juga sangat kuat. Tetapi jika lawannya bagus dalam kecepatan. Kalau terlalu cepat, prinsipnya hanya kecepatan yang tidak bisa dipatahkan. Selama lawan cukup cepat, pada prinsipnya mereka bisa berada dalam posisi tak terkalahkan. Karena jika lawan cukup cepat, bisa dikatakan lawan tidak bisa menyentuhnya, tapi bisa menyentuhmu. Anda hanya bisa dipukuli. Tidak peduli seberapa tinggi pertahananmu, bagaimana jika lawan memiliki senjata suci di tangannya. Bahkan jika tubuh dari daging dan darah dilatih ke tingkat yang disebut Vajra tak terkalahkan. Namun nyatanya, tidak ada level Vajra tak terkalahkan yang sebenarnya. Karena ada sesuatu yang secara khusus dapat menembus level Invincible Vajra. Apakah itu menaklukkan atau tidak bisa dihancurkan, pasti ada kontradiksi di antara keduanya. Misalnya, jika Anda menggunakan semua penakluk dan tidak bisa dihancurkan untuk bertarung. Pasti ada hasilnya. Jadi, banyak hal, seperti menjadi nomor satu di dunia, hanya bersifat sementara. Misalnya, jika harta seseorang adalah yang terbaik dan terkuat, itu hanya sementara. Waktu bisa mengubah segalanya. Tidak ada yang terbaik, hanya lebih baik. Aturan juga terus-menerus dilanggar. Seiring berjalannya waktu, aturan lama telah berubah dan menghilang, dan aturan baru terus menggantikannya. Ini juga berarti bahwa yang kuat juga terus berubah, seperti pergantian dinasti, kemajuan zaman, dan peningkatan metode kultivasi. Banyak warisan, seiring berjalannya waktu, jika orang yang cakap muncul dalam keluarga, dapat meningkatkan metode kultivasi, meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi, atau bahkan mematahkan belenggu. Ini membutuhkan seorang jenius. Begitu kejeniusan seperti itu muncul dalam keluarga, itu dapat memastikan bahwa keluarga tersebut tidak akan merosot selama ribuan tahun. Ini adalah kemampuan seorang jenius. Beberapa orang mengatakan bahwa para jenius meninggal sebelum waktunya. Ini benar, tetapi para jenius tumbuh dengan cepat, dan mereka akan menerima perhatian dan perhatian khusus. Bahkan sumber daya keluarga akan digunakan untuk membudidayakannya dengan segala cara. Selama mereka tumbuh, kebangkitan keluarga tidak akan terhindarkan, dan konsumsi sebelumnya akan menjadi sepuluh kali lipat, seratus kali lipat, seribu kali lipat, sepuluh ribu kali lipat. Kincuan merasa pikirannya agak jauh. Dia hanya merasa bahwa dia tidak boleh terlalu sombong. Sembilan surga sangat luas dan tak terbatas. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di sini? Tidak ada manusia, tetapi ada ras lain. Ada juga bahaya yang tidak diketahui. Meskipun dia harus berhati-hati, dia tidak boleh merasa lemah. Selain itu, Kincuan masih memiliki ruang untuk berkembang. Alam hidup dan mati setengah langkah. Kincuan belum mencapai alam hidup dan mati setengah langkah. Bahkan jika dia mencapai alam hidup dan mati setengah langkah, masih ada ruang. Alam hidup dan mati setengah langkah juga dibagi menjadi mereka yang baru saja menerobos, dan mereka yang telah tenggelam dalam alam hidup dan mati setengah langkah selama ribuan tahun. Beberapa orang akan berkultivasi ke tingkat yang tak terbayangkan di alam, terutama alam hidup dan mati setengah langkah. Beberapa orang bahkan bisa mengubah yang busuk menjadi dunia magis. Orang-orang ini bahkan bisa menantang orang-orang dari alam yang lebih tinggi. Biasanya, ketika orang-orang ini tidak memiliki harapan untuk menerobos, apapun alasannya, mereka akan tenang dan mempelajari alam di depan mereka. Di alam ini, mereka bisa dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Dengan cara ini, mereka perlahan-lahan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan membuat kultivasi mereka semakin sempurna. Tantai Huangqing datang untuk menyampaikan berita ini. Setelah makan, Divine Phoenix memiliki sesuatu untuk dilakukan dan pergi. Hanya Kincuan dan Tantai Huangqing yang tersisa. Itu sedikit canggung. Kincuan memegang tangan Tantai Huangqing. Tantai Huangqing memandang Kincuan dengan penuh kasih sayang. Wanita ini adalah keberadaan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang Dewi, Dewi Sejati. Dia berbeda dari peri seperti Chusi dan Kingsu, peri yang berada di atas rakyat biasa. Mereka akrab, tetapi tidak ada komunikasi yang mendalam. Namun, ada kecenderungan. Ada juga Divine Phoenix di sini, jadi pada akhirnya Tantai Huangqing melarikan diri. Dia datang ke sini hari ini terutama untuk membawa pesan, yaitu untuk memberi tahu Kincuan bahwa seseorang dari Sifang Len akan datang, dan karakteristik orang ini. Kincuan sedang memikirkan hal ini setelah Tantai Huangqing pergi. Cepat. Karena dia cepat, dia setidaknya setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Belum lagi melanggar belenggu dan melanggar aturan, bahkan jika dia setengah langkah ke alam hidup dan mati, dia mungkin masih dalam bahaya. Setengah langkah normal ke alam hidup dan mati benar-benar bukan ancaman bagi Kincuan sekarang. Dia bahkan tidak perlu melakukan apapun sendiri, dan semua binatang buasnya setengah melangkah ke alam hidup dan mati. Terutama bayi naga, itu pasti langit-langit setengah langkah menuju alam hidup dan mati. Tidak peduli siapa itu, Kincuan merasa bahwa bayi naga itu tidak takut dan akan bertarung secara langsung. Memikirkan hal ini, Kincuan tidak terlalu memikirkannya. Jadi bagaimana jika mereka datang, dia tidak perlu khawatir. Tiga hari kemudian, beberapa orang lagi datang dari sembilan surga. Kali ini, hanya tiga orang yang datang. Orang-orang dari tiga faksi sudah pergi. Keluarga Song masih di sini di sembilan surga, dan sepertinya mereka sudah lama tinggal di sini. Keluarga Song sekarang sangat rendah hati, tidak setinggi ketika mereka pertama kali datang. Saat itu, keluarga Song masih ingin mendominasi sembilan langit. Lagi pula, mereka juga berasal dari tanah Sifang, dan sembilan surga bahkan tidak memiliki pembudidaya lingkaran besar Nirvana di sini. Tetapi mereka tidak menyangka hasil akhirnya akan seperti ini. Keluarga Song saat ini tidak memiliki modal untuk menjadi sombong. Tentu saja, satu-satunya di sembilan langit yang bisa memprovokasi mereka adalah Kincuan. Yang lain tidak bisa diprovokasi. Bahkan Kincuan terlalu menakutkan dalam hal potensi. Keluarga Song saat ini masih memiliki banyak kartu truf, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan dikalahkan oleh Kincuan. Jadi demi masa depan, mereka hanya bisa memilih untuk menundukkan kepala. Begitu tiga orang dari Sifang Len tiba, Kincuan tahu. Seseorang segera memberi tahu Kincuan. Kincuan tidak berniat untuk melihatnya. Mereka bertiga sepertinya baru pertama kali datang ke sini, dan mereka tidak memiliki profil tinggi. Hanya saja dia sedikit terkejut karena dikelilingi. Mereka bertiga tampak agak muda, antara seorang pemuda dan seorang pria parubaya. Namun, ini hanya penampilannya. Adapun usia sebenarnya, tidak ada yang tahu. Sebenarnya, pada level ini, usia tidak lagi penting. Yang penting adalah kekuatan. Penampilan juga tidak penting. Kekuatan adalah segalanya. Itu sama untuk menentukan senioritas berdasarkan kekuatan. Selama seseorang kuat, seseorang akan dihormati. Mereka bertiga tidak memiliki misi apapun di sini, juga tidak ada harta di sembilan langit yang menarik mereka. Mereka ada di sini untuk Kuil Dewi Empyrean. Ini karena mereka telah memperoleh potret beberapa wanita dari Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Jadi mereka datang. Mereka semua laki-laki, jadi mereka secara alami tahu apa tujuan mereka. Pada level ini, makan dan minum tidaklah penting. Hanya ada dua hal yang menarik mereka. Salah satunya adalah kekuatan. Yang lainnya cantik. Mereka bertiga datang ke sembilan surga untuk bertindak seperti tiran, dan bisa juga dikatakan bahwa mereka datang ke sini untuk mencari wanita. Jika semuanya berjalan dengan baik, itu secara alami akan menjadi metode yang damai. Jika tidak ada kedamaian, mereka tidak keberatan menggunakan cara-cara ilegal. Singkatnya, mereka datang ke sini untuk mendapatkan tiga wanita yang mereka sukai. Namun, setelah mereka tiba, mereka tidak segera melakukannya. Mereka tampak sangat tenang dan menemukan tempat tinggal terlebih dahulu. Bagi orang-orang seperti mereka yang berasal dari tanah Sifang, tentu saja, akan ada orang yang akan memperlakukan mereka dan menjilat mereka. Lagi pula, terkadang, bahkan jika pihak lain membocorkan sesuatu, itu bisa menguntungkan mereka selama sisa hidup mereka. Jadi, ini adalah pekerjaan yang menguntungkan. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan apapun, mereka tidak akan kehilangan apapun.